Pemerintah warga sebuah kluster perubahan di Bekasi, Jawa Parat resah dengan ulah salah seorang warga keturunan asing. Bahkan dalam rekaman CCTV, pria keturunan tersebut terlibat perkelahian dengan tetangganya. Polisi yang melakukan pemeriksaan sudah menetapkan warga. Pria keturunan tersebut menjadi tersangka. Seorang pria keturunan Pakistan berwarga negara Indonesia, KSM, terlibat perkelahian dengan beberapa tetangganya sendiri di perumahan kluster Vila Naira, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Kejadian ini pun membuat warga kluster resah hingga melapor ke aparat Polsek Pondok Gede. KSM dinilai kerap berulah di kawasan kluster seperti merusak kamera pengawas, mengganggu warga, dan menganiaya warga. Terakhir, menurut warga setempat, KSM sempat mengerahkan puluhan orang yang membuat warga kluster merasa terintimidasi. Kami yang membuat kami ketakutan cuma warga saat ini karena pada hari kemarin KASIP ini melakukan pengerahan massa. Pengerahan massa ke konflik kami, dan kami tidak tahu orang itu siapa. Statusnya sekarang sebagai aku? Sudah, ditinggarkan jadi tersangka. Tersangka ya, Pak. Sementara kuasa hukum KSM berdali bahwa kliennya mendatangkan massa untuk menakut-nakuti warga kluster Vila Naira. KSM sendiri sudah tinggal di perumahan itu selama tujuh tahun. Namun, dinilai kerap membuat masalah dengan para tetangganya. Kena tidak demikian, KSM sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, hingga kini, kepolisian masih terus melakukan upaya mediasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews melaporkan.